Oleh karena itu sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman juga lah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyak. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini, manusia Indonesia kita, lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah, kalau diurus orang yang cuma pintar, tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar, tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan nanti, disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar, hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran, lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja, sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat, si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta, Di Jawa Barat, si Udin Bernas, wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya...